Ya, udara sejuk, udara bersih, sesuai yang kita impikan bahwa kita ingin sebuah ibu kota yang green, baik energinya, baik bendaraan listriknya, baik lingkungannya, udaranya semuanya. Tidak bagus. Ya, saya kira kita semua merasakan ya, suasana yang begini baik. Ya, memang pembangunan ini berjalan dan harus terus, kalau bisa kita percepat ya, kalau bisa. Tapi tentunya nanti pakar-pakar ya, harus semua dikerahkan, semua kemampuan kita. Kalau saya optimis, saya lihat, oh pasti kita selesaikan. Kalau saya optimis ya, dalam 5 tahun saya kira sudah berfungsi dengan sangat baik. Saya lihat potensinya, saya lihat, saya yakin, saya yakin 5-6 tahun akan bagus, akan selesai. Pak Menhan, untuk kelanjutan ke depannya untuk IKN nanti di masa pemerintahan Bapak? Oh pasti kita selesaikan. Dan ya, walaupun memang rencana garis besarnya, kalau tidak salah belasan tahun ya, atau kalau tidak salah pernah disebut puluhan, berapa puluh tahun, sebagaimana ibu kota negara lain kan juga sangat panjang. Kita juga tidak boleh memaksakan, tapi kalau saya optimis ya, dalam 5 tahun saya kira sudah berfungsi dengan sangat baik. Kalau saya ya, saya bukan ahli teknik ya, tapi saya lihat potensinya, saya lihat, saya yakin, saya yakin 5-6 tahun akan bagus, akan selesai. Jadi ke depannya IKN akan berlangsung terus ya Pak? Ya pastilah. Pak Prabowo, izin Pak, sebagai Presiden terpilih, Bapak sendiri, komitmen untuk kemudian melanjutkan pembangunan IKN, seperti apa yang akan dibantu? Saya kira sudah berkali-kali ya, saya sampaikan bahwa saya bertekad untuk melanjutkan, kalau bisa menyelesaikan. Pak Jokowi saya kira sudah mengambil peran sejarah, beliau yang inisiasi, saya minimal saya lanjutkan, kalau bisa saya ikut yang menyelesaikan. Dan walaupun kita sadar pembangunan Ibu Kota itu bukan pekerjaan yang sebentar, pekerjaan yang lama, yang berat, tapi saya percaya dalam 3, 4, 5 tahun, fungsi daripada Ibu Kota ini sudah bisa berjalan. Ini saya bukan orang teknik, tapi saya empiris, saya juga orang lapangan, saya juga banyak membangun. Saya kira, kalau kita lihat, kita optimis ya, dan nanti akan kelihatan betapa manfaat daripada pemindahan ini, walaupun nanti tertunggu ya, banyak yang masih kita harus kerjakan. Artinya setelah jatuh Bapak juga akan berkantor di IKN ya Pak? Namanya, kalau Ibu Kota ya, Pak Residen ada di Ibu Kota. Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton!